Terima kasih hari ini saya mendapat kehormatan, diterima oleh kucuk pimpinan dari Persatuan Punawirawan Polri dari seluruh Indonesia, ada yang hadir lewat VKON. Ini di luar dugaan saya, maksudnya hanya sebagai kertisi kol, sebagai kunjungan kehormatan, sebagai soan karena memang saya berusaha untuk mendatangi komponen-komponen bangsa yang punya pengaruh dan jaringan ke seluruh Nusantara. Saya sudah di PPAD, Angkatan Darat, saya juga sudah di tokoh-tokoh PPABRI dan sebagainya. Hari ini saya ke PP Polri diterima dengan luar biasa, saya dikasih paparan melihat perkembangan PP Polri yang sudah sangat, menurut saya sangat hebat, sangat komprehensif, menyeluruh, yang punya program yang visinya jauh ke depan, memikirkan kesejahteraan para punawaran Polri, juga mampu mandiri, mampu berdiri di atas kakinya sendiri, dan mampu memberi pelayanan kepada perunan Polri yang menurut saya sangat-sangat baik. yang saya kira perlu menjadi catatan pelajaran bagi persatuan-persatuan punawaran lainnya yang saya anjurkan nanti PPAD dan yang dari AU, dari AL itu semua semakin sering untuk saling berkunjung, saling tukar-menukar informasi dan saling belajar. karena intinya memang persatuan-persatuan punawaran itu harus berarti dan bermanfaat bagi warganya, bagi anggotanya. Saya kira itu intinya dan saya berkesempatan juga menyampaikan situasi kondisi bangsa di mana juga berkali-kali di berbagai kesempatan saya sampaikan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita patut bersyukur dengan keberhasilan bangsa Indonesia sampai sekarang. Kita termasuk negara yang mampu mengatasi krisis yang sangat-sangat berbahaya yaitu wabah COVID-19 kita diakui oleh banyak badan-badan internasional bahwa kita mampu mengatasi pandemi ini dengan relatif cepat dan dengan tidak mengorbankan kondisi ekonomi kita terutama bagi rakyat kita yang paling lemah, yang paling tidak berdaya atau kurang berdaya. Lapisan paling bawah masih mampu dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Pertumbuhan kita begitu habis COVID-19 masih rebound yang cukup bagus pertumbuhan kita di atas 5,3 persen inflasi kita masih single digit di banyak-banyak negara sudah puluhan persen jadi ini saya kira sebagai bangsa kita patut menyadari dan bersyukur juga kita bersyukur dengan pengelolaan ekonomi kita dalam rangka kita meningkatkan kesejahteraan rakyat kita bahwa program presiden kita hingga disasi ini ternyata akan merupakan kunci yang sangat strategis untuk membuat negara kita negara maju negara makmur, negara sejahtera saya kira itu yang tadi saya banyak berbagi sama kawan-kawan dari PP Polri dengan kunci yang saya juga dapat dari beberapa sumber bahwa kuncinya adalah kunci daripada keberhasilan dan kepakitan sebuah negara menjadi negara yang maju adalah kalau seluruh bangsa dan terutama elitnya bisa kerjasama bisa rukun jadi ini gampang diucapkan, sulit dilaksanakan tapi kita harus berupaya kita harus kompak, kita harus solid kita bineka tunggal ika kita banyak suku, banyak agama banyak ras banyak kelompok enis tapi kita harus rukun hidup sebagai keluarga besar dan kita harus tenang saling hormati dan saling mendukung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati